Kenapa sih orang-orang pakai vending machine untuk di event? Nah, yang pertama karena vending machine itu praktis dan lebih cepat untuk dijalankan. Hai teman-teman calon pebisnis vending, masih sama saya Andrea. Hari ini saya datang ke sebuah acara yang namanya Karya Kreatif Indonesia X Fakdi. Nah, jadi acara ini adalah sebuah acara tahunan dari Bank Indonesia, yaitu acara yang mewadahi produk-produk UMKM dan produk-produk Nusantara untuk dipamerkan di event ini. Jadi nanti di dalam itu akan ada banyak banget produk-produk dari berbagai daerah di Indonesia dan ada juga produk UMKM. Nah, yang bikin spesial adalah di event KKI X Fakdi ini ada vending machine yang dipakai untuk memamerkan dan menjual produk-produk UMKM yang bentuknya itu snack dalam pouch. Jadi nanti kita di dalam akan lihat vending machine-nya yang dipakai sama Bank Indonesia di acara Karya Kreatif Indonesia di tahun ini. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke dalam dan kita samperin vending machine di KKI 2024 dari Bank Indonesia. Let's go! Terima kasih telah menonton! Nah, ini kita akan masuk ke bagian hall A. Jadi di bagian ini ada berbagai macam produk. Salah satunya yang paling banyak di dalam sini adalah batik. Tapi di hall ini juga ada dua vending machine yang dikelola sama Bank Indonesia. Bekerja sama dengan smart fan. Nah, di dalam sana nanti ada di sebelah kanan dan sebelah kiri, tapi kita akan lihat yang sebelah kiri dulu. Jadi kita masuk ke sini dan akan ke bagian kiri. Yuk! Nah, teman-teman ini salah satu vending machine dari Bank Indonesia untuk area kreatif Indonesia yang tempatnya ada di bagian hall A. Yang tadi saya udah ceritain ya di sini ada banyak produk Nusantara. Nusantara dominasinya memang batik, tapi kalau untuk yang mau lihat-lihat produk snack dari UMKM atau misalnya mau beli minuman, bisa ke vending machine ini. Yuk kita lihat lebih deket ada produk apa aja sih di dalam vending machine Bank Indonesia di acara kata ini. Nah, ini ada beberapa contoh produk yang dijual sama UMKM ya. Jadi brand-brand UMKM yang berpartisipasi di KKI ini. Ini produk-produknya yang mereka jual. Salah satunya ada keripik kentang, terus ini ada keripik untuk singkong lucu banget yang warna hijau. Terus gak kalah nih sama produk-produk luar negeri, sekarang kita juga udah punya ternyata travel crispy tempe. Jadi kalau di luar negeri mungkin ke travel chips atau kentang, nah ini travel crispy tempe. Dan di bawah sini ada kecang balis, di bawahnya lagi ada minuman ya, minuman kelapa yang mungkin udah sering kita temuin di minimarket. Nah, sebelumnya tadi pas saya datang pertama kali, di sini ada air mineral, tapi kayaknya udah sold out nih. Jadi ternyata untuk acara ini air mineral masih jadi produk yang paling top ya, yang dicari sama orang dan udah habis nih sekarang udah sold out. Oke, habis itu saya akan lanjut cerita ke teman-teman tentang vending machine ini. Jadi ini namanya vending machine SV22. Mungkin untuk produk-produk seperti produk UMKM ini dengan kemasan-kemasan yang unik, itu memang cocok dengan produk SV22. Karena di vending machine ini itu ada jembelah yang bisa mendisplay produk secara fisik. Jadi sebenernya ada satu tipe vending machine lagi namanya SV49, nanti saya tampilin di sini. Nah, itu ada mereka tuh punya layar yang ukuran 49 inch dan gak ada jendela untuk display produk kayak gini. Jadi kalau misalnya orang yang audiencenya senang untuk lihat produk fisik mungkin agak penasaran aja gitu. Kayak mereka cuma bisa lihat layar, sebetulnya kalau pakai vending machine ini mereka bisa lihat produknya secara langsung. Nah, selain display produk fisik di tipe vending machine SV22 ini juga ada screen atau layar sentuh 22 inch yang menampilkan screen saver ya. Atau kayak kita nyebutnya idle screen. Jadi idle screen ini adalah fungsinya untuk menampilkan apapun media dalam bentuk video, dalam bentuk foto yang pengen kita tampilkan di sini. Itu akan tampil ketika vending machine lagi gak digunakan. Nah, kalau misalnya ada yang transaksi, itu cukup tap layarnya aja masuk ke bagian katalog produk. Nah, di sini vending machine-nya juga udah pake UI versi terupdate atau terbaru. Jadi saya mungkin udah pernah jelasin juga di video-video yang lain ya kalau teman-teman udah pernah nonton. Ini yang bedanya adalah kalau yang versi lama itu hanya header, katalog, dan footer. Nah, ini ada satu bagian tambahan lagi namanya ads banner. Jadi semakin banyak tempat untuk teman-teman pebisnis pending bisa memberikan informasi dalam bentuk image. Jadi selain di header, kalau mau menampilkan informasi lain itu bisa di bagian ads banner atau di bagian footer. Nah, kita lanjut ke bawah. Di sini juga udah menggunakan sistem card. Jadi sebelumnya kalau misalnya kita beli vending machine itu mesti satu-satu. Misalnya kita mau beli singkong siwit, mau beli kentang manis pedas, itu harus check out-nya dua kali. Tapi kalau sekarang dengan fitur card yang baru ini, teman-teman bisa langsung aja untuk pilih produknya. Produk apapun yang mau dibeli, maksimal lima produk. Nah, ini semua ya kalau kita lihat di sini udah kekumpul di dalam keranjang atau kar. Dan ini tinggal dibayar satu kali aja. Jadi nggak perlu scan lima kali, cukup satu kali scan QR aja. Nah, di sini ya kalau misalnya mau lanjut ke bagian pembayaran. Dan untuk event ini memang Bank Indonesia tidak menambahkan pembayaran cash atau tunai. Jadi semuanya full dengan QR aja. Nah, vending machine ini nggak cuma dipakai di event KKI aja. Kalau teman-teman udah sering nonton videonya SmartFan dan udah subscribe bahkan ya, pasti tahu kalau vending machine itu udah mulai banyak dipakai di mana-mana. Terutama di event-event kayak waktu itu kita ada di PRJ, waktu itu kita juga pernah ada di event untuk fan expo dan event-event lainnya. Kenapa sih orang-orang pakai vending machine untuk di event? Nah, saya cipkan salah satu ya. Yang pertama karena vending machine itu praktis dan lebih cepat untuk dijalankan daripada kita harus bikin bus atau buat kiosk. Itu kan lebih banyak yang harus kita pikirkan ya. Dari sisi interior, dari sisi siapa yang jaga, terus juga manajemen mungkin penjualannya. Itu pasti masih banyak yang harus kita urusin. Nah, sementara kalau pakai vending machine itu, teman-teman udah bisa langsung meng-cover semua kebutuhan itu di dalam satu vending machine ini aja. Jadi, dari mulai penjualan, jadi mulai dekorasi, semuanya udah di satu mesin ini aja. Bahkan untuk promosi dan iklan juga udah bisa di layar vending machine. Nah, yang kedua, space yang dibutuhkan sama vending machine itu nggak banyak ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman lihat nih, dari sekian banyak boot di sini yang ukurannya mungkin berapa ya? 2x2 meter, ini kita paling cuma butuh space 1x1,5. Nah, dan bahkan ya sangat ini lah ya, sangat compact untuk ditaruh misalnya di spot-spot yang menarik, tapi nggak banyak space-nya gitu. Yang ketiga, klien udah banyak dipakai di event. Vending machine ini juga udah banyak dimanfaatkan sama persen-persen lain ya, seperti BUMN. Yaitu dalam memasarkan dan memperkenalkan produk-produk UMKM. Jadi, di beberapa bulan yang lalu, Kementerian BUMN bersama dengan beberapa instansi BUMN, itu mengadakan program CSR menggunakan vending machine untuk memperkenalkan produk-produk UMKM ke masyarakat lebih luas di tempat-tempat yang strategis, seperti stasiun, bandara, dan tempat-tempat lainnya. Jadi, banyak banget nih manfaat vending machine yang bisa juga mungkin dimanfaatkan sama teman-teman entah untuk berbisnis, untuk memperkenalkan produk, atau mungkin fungsi-fungsi lainnya yang kalian butuhkan dalam bisnis. Nah, itu dia cerita vending machine dari Bank Indonesia di karya Kreatif Indonesia 2024. Semoga fungsi vending machine di sini dan cerita vending machine dari Bank Indonesia bisa menjadi inspirasi dan manfaat buat teman-teman pebisnis vending atau calon pebisnis vending lainnya. Jangan lupa untuk ikutin terus video smartphone mereka-nya dan jangan lupa juga untuk like, share, subscribe, dan komen di kolom komentar. See you on the next video. Bye-bye!